banyak sekali yang masuk di jalanan kota Jogja itu adalah bis-bis pariwisata ya tuh banyak waktunya dari tadi kan di sebelah kanan oke sekarang kita berada di perempatan Gondomanan kalau ke kiri itu masuk ke jalan searah namanya jalan Mario ini yang sebelah kanan nih banyak sekali pepohonan udah kayak hutan itu adalah Gembira Lovazoo atau GR Zoo kiri di perempatan Rejo Winangun ke kiri ini ke arah Wonosari Gunung Fitul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di channel The Daily The Daily Trip setelah berapa hari ya empat atau lima hari The Daily Trip upload video kali ini di siang hari ini upload video lagi motoran dan sekarang ini kita lagi berada di daerah Wirobrajan ya perempatan Wirobrajan itu kalau ke kanan ke arah patang puluhan atau kalau mana ya Jalan Bugisan juga bisa kiri itu ke jalan Bos Cokra Minoto kemudian kalau lurus itu masuk ke jalan Re Marta Rinata atau ke arah titik 0 km nah itu lurus ya kita mau ke kemana ini ya ya motoran aja ini siang hari ini sebenarnya awan mendung di Jogja cuman ini banget ya sinar mataharinya panas suacanya suhu panas nih jadi beberapa hari ini Jogja itu kalau pagi sampai siang itu mendung ya seperti ini awannya dan suhunya panas banget ya cuman kalau sore terus kemudian sampai malam itu hujan oke teman-teman sebelum video ini kita lanjutkan jangan lupa teman-teman The Daily Trip yang belum subscribe bisa subscribe channel ini like dan share video ini sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa terus berkembang untuk memberikan informasi-informasi mengenai perjalanan secara virtual di Jogja dan sekitarnya oke kita lanjut di Jogja kita mau lurus ya kita mau lewat titik 0 km dulu lalu lintasnya begini teman-teman masih ya kalau bispari wisata sih ada terus ya apalagi ini jadi yang tadi turp sebelum berhenti tahun ajaran ya di bulan Juni Juli itu biasanya pada mengadakan kegiatan tur nih anak sekolah jadi setelah kemarin libur lebaran kemudian sekitar 3 minggu kemudian itu banyak bispari wisata pengadakan tur ya jadi Jogja tetap ramai terus kalau sekarang banyak sekali yang masuk di jalanan kota Jogja itu adalah bis-bis pari wisata ya tuh banyak waktu kan dari tadi kan di sebelah kanan oke kita tadi udah ngelewatin perempatan ini ngabean ya yang di sebelah kanannya ada tempat khusus parkir ngabean dan sekarang kita berada di jalan Kiayaji Ahmad Dahlan oke kita sekarang mengarah ke arah timur teman-teman ya sebenarnya lalu lintasnya rame lancar ya dan nggak terlalu padat kali pada males keluar kali ya karena cuacanya mendung terus suhunya itu panas bosok Jogja ini sumuk oke kemarin tuh berapa namanya empat hari lima hari yang lalu Gede Litrip terakhir upload video dan sekarang upload lagi kemarin sempet ini ya ada keluarga datang jadi sengaja keluarga itu datang nggak pas libur lebaran jadi setelah libur lebaran ya jadi kalau mau jalan-jalan enak nggak terlalu rame nah kita bagian nganter-nganterin cuman nggak sempet bikin konten teman-teman oke kita sampai di depan sebelah kiri nih adalah rumah sakit TKU Muhammadiyah Yogyakarta kita kita sekarang masih menghadap ke arah timur di jalan Kiai Haji Ahmad Dalan oke di depan tuh udah terlihat titik 0 km teman-teman kita kita mau lihat nih di sebelah kiri ya itu biasanya banyak sekali orang foto dengan spot background gedung cagar budaya BNI 46 sama kantor pos besar Yogyakarta yang ada di sebelah kanan tuh ketutup trans Yogyakarta nah ini di sebelah kiri nih banyak banget anak-anak study tour ya oh pada pakai seragam oke sekarang kita berada di jalan Panemban Senopati dan di samping Museum Benteng Predeburg sebelah kanan tuh adalah gedung Bank Indonesia ya di depannya ada tempat khusus parkir Bank Indonesia isinya bis-bis pariwisata penuh wah penuh banget ya kita masih ke arah timur hehehe ala-ala klakson ya oke sebelah kirinya adalah Taman Pintar jadi Taman Pintar itu adalah termasuk tempat wisata edukasi kemudian di sebelah kiri ini ada tempat khusus parkir juga teman-teman yaitu Sriwir Dhani ya yang ada di depan shopping center atau tempat penjualan buku ya yang ada di sebelah Pasar Beringarjo disitu banyak sekali buku bekas maupun buku baru jadi kalau teman-teman atau mungkin anaknya ingin nyari buku tak pikir disitu ada semua ya hampir semua buku ada ya oke sekarang kita berada di perempatan gondomanan kalau ke kiri itu masuk ke jalan searah namanya jalan kemudian kalau ke kanan itu masuk ke jalan apa namanya situ katamso ke arah jalan parang tritis ya kemudian kita mau lurus nanti masih ke arah timur kita antri kita antri di traffic light gondomanan oke lanjut ya kita depan nih ini depan itu adalah jembatan Saidan kita masih di jalan ini ini jembatan Saidan teman-teman kalau ke kiri masuk ke jalan jagalan ya kita lurus ke arah timur kemudian di depan ini ada perempatan kalau ke kanan itu masuk ke bintaran ya disitu ada bakmi kadin teman-teman bakmi jowo kadin kemudian sebelah kiri itu adalah masuk ke kampung wisata pakualaman ya nah cuman juga bisa lewat depan nih nanti depan kelihatan nih nanti pakualaman ambung wisata di sebelah kiri ini adalah gedung lawas ini adalah bioskop bioskop permata namanya teman-teman tapi udah gak dipakai ya kalau di kalau di itu masih ada yang jual oh iya bener banget jadi untuk teman-teman yang mau nyari gudeg kuliner malam hari itu diada di sebelah ya samping ya sebelah samping ya gudeg permata namanya ya oke kita lanjut nah ini depannya bentar lagi kita mau lewatin tapi sekarang ditutup ya pakualaman ya tembok gini ya nah sebelah kiri nih masuk gerbang pakualaman teman-teman ternyata yang jualan kuliner disini ini sekarang dipindah ke pasar sentul oh gitu jadi di di apa namanya alun-alunnya ya alun-alun yang depan pakualamanya dulu ada kuliner tuh sekarang dipindah di pasar sentul sebelah kanan nih udah bangunan baru pasar sentulnya udah direnovasi jadi bagus ya nah jadi modern oh dipindah di itu kulinernya sekarang jadi food court sentul namanya food court sentul termasuk yang apa es krim rujak itu rujak itu rujak es krim itu jika ada disitu ada disitu ya oke kalau teman-teman nyari di daerah pakualaman udah gak ada sudah sedikit oke nah itu teman-teman ada informasi ya mengenai kuliner yang ada di pakualaman oke kita tadi habis lewat di perempatan jalan taman siswa tadi kalau ke kanan masuk ke jalan taman siswa ya kita masih lurus kemudian ini kalau ke kiri itu masuk ke kampung ini namanya kampung gunung ketur cuman jalannya searah tuh hanya bisa dari utara ke selatan ya kita berhenti di traffic light lagi teman-teman kita mau maju sini ya kapan-kapan ini deh coba lihat kuliner tapi malam buka gak ya apa kalau di pakualaman dulu kan buka ya kalau malam ya sampai malam ya oke kita coba cari info ya cari info ya mengenai itu ya banyak biasanya kalau pasar itu kan cuman sampai sore ya jadi apakah malam tetap buka untuk yang kuliner nya mungkin sama kayak di pasar Prawirotaman ya oh iya bener pasar Prawirotaman atasnya ya rooftop ada kulinernya betul itu juga pasar tradisional tapi bangunannya udah modern karena direnovasi jadi pasar tuh sekarang supaya tetap orang banyak berkunjung ke pasar tuh di ini ya caranya dibikin kuliner ya banyak ya udah sekarang ya pasar kerangan pun juga loh paling atas sendiri ada kulinernya juga oke jauh kita lanjut nah ini ya ke kiri cuman jalannya searah ke jalan kimangun sarkoro atau kampung gunung ketur kita masih ke arah timur dan kita sekarang berada di jalan kusuman negara ya teman-teman ya oke ini ada ambulan harus didahulukan oke nah ini di depan ada taman makam pahlawan kusuman negara nah ini ya sebelah kanan nih taman makam pahlawan nasional kusuman negara oke kita merah oh iya teman-teman teman-teman kalau teman-teman yang baru menemukan channel ini selamat datang dan selamat menikmati konten video dari The Daily Trip jangan lupa yang belum subscribe bisa subscribe channel ini like dan share video ini sebanyak-banyaknya teman-teman dan terima kasih sudah menemukan channel ini udah tepat ya bagi teman-teman yang ingin update mengenai informasi-informasi di Jogja dan sekitarnya ya kasih oke jauh kita lanjut tambah terima kasih atau kita masih di jalan Newton dan Kusuma Negara disini juga banyak sekali hotel teman-teman karena memang daerah sini masih tidak begitu jauh ya dari Malioboro jadi masih dekat dengan Malioboro dengan pusat kota oke di depannya ada pertigaan cuman tidak ada traffic lightnya teman-teman ya ini adalah pertigaan balai kota kalau ke kiri ke kantor wali kota ya atau disebut wali kota kemudian ke arah timoho juga ya kalau ke kiri oke kita lurus kita masih ke arah timur ini nama daerahnya apa ya ini nama daerahnya apa ya sini ya masih timoho mungkin ya enggak ya oh oh umbul harjo umbul harjo umbul harjo kita merah lagi kayaknya sekali dapat merah-merah terus ya dan merahnya dari awal lagi merahnya pasti dari awal ini adalah perempatan SGM karena di sebelah kiri ini ada pabrik Sari Husada PT Sari Husada pabrik yang memproduksi susu SGM teman-teman nah ini sebelah kanan eh sebelah kanan kalau ke kanan itu ke arah warung goto ya ke arah ini juga apa namanya terminal lawas umbul harjo kemudian kota gede juga bisa kemudian kalau ke kiri itu sebenarnya jalan memutar juga ya dari timoho maksudnya ke arah timoho teman-teman wah ini sebelah kanan ini ada bis ini nih dari depup nih tapi kayak bis jadul logonya sih ini ya departemen perhubungan oke kita lanjut nah ke kanan juga ke GL Zoo bisa bisa ya jadi GL Zoo yang pintu barat teman-teman nah ini yang sebelah kanan nih banyak sekali pepukunan udah kayak hutan itu adalah gembira loba zoo atau GL Zoo ini yang pintu timur ya jadi kalau teman-teman dari arah kayak saya tadi itu langsung belok kanan tadi ya di perhubungan SGM melalui pintu barat karena kalau lurus ke sini itu gak bisa putar balik ya gak boleh cuma kalau dari arah sana sebaliknya kalau mau ke GL Zoo bisa langsung masuk ke pintu timur karena tadi setelah jembatan gembira loka tadi itu dulu bisa langsung ke kanan ya gelok kanan cuma sekarang ditutup pembatasnya dan tidak boleh putar balik setelahnya oke kita sekarang berada di perempatan gedong kuning itu kalau ke kiri ke arah ini terus babar sari ke arah janti kemudian kalau ke kanan itu masuk ke jalan gedong kuning ya ke arah kota gede juga bisa oke teman teman hijau kita lanjut kita berbelok ke kanan ya kita sekarang berada di jalan di jalan di jalan kuning di akarta ini jalannya lebar banget ya ini kayaknya kalau untuk parkannya sih masing-masing dua laju kanan bisa karena mungkin belakang ini tempat untuk parkannya disini masih kelihatan lebar banget ya di jalan gedong kuning ini masuk daerah bangun tapan ya teman kita sekarang berada di jalan gedong kuning menarang ke arah belakang ya nah di depannya ada ayam goreng nyonya suarti kalau disini nyonya suarti ya kalau yang di di jalan sulo itu adalah tidak pakai nyonya ya jadi ayam goreng suarti oke kita belok kiri ya teman-teman ya kita belok kiri di perempatan Rejo Winangun ke kiri ini ke arah Wonosari Gunung Hitul dan kita sekarang berada di jalan Wonosari gimana iya nah ini sekarang kita kembali lagi ke arah timur ya di jalan Wonosari kalau sini masuknya sudah Bantul ini teman-teman kelurahan Banguntapan Bantul nah ini kita mau sampai di perempatan antara Ring Route Selatan atau Ring Route Timur ya dengan jalan Wonosari kalau ke kiri itu ke arah Janti melalui Ring Route ya kemudian kalau ke kanan itu ke arah Terminal Kiwangan ini teman-teman ini adalah perampatan Ring Route Timur dengan jalan Wonosari jadi kalau lurus ke arah timur itu ke arah Gunung Hitul Bukit Oke teman-teman itu tadi motor motor yang hari ini start awal dari perempatan Wiro Brajan kemudian berakhir di perempatan Ring Route Timur dengan jalan Wonosari Oke jangan lupa yang belum subscribe bisa subscribe channel The Daily Trip like dan share video ini sebanyak-banyaknya dan terima kasih juga untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini yang nonton sampai habis Oke teman-teman salam sehat selalu tetap semangat The Daily Trip amit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ciao